Kami sakit terbatasan fisik tidak menyurutkan semangat anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Cianjur dalam menghafal Al-Quran. Di gayasan pendidikan Islam Al-Azami Cianjur, anak-anak belajar menghafal Al-Quran dengan beberapa metode khusus. Lantunan ayat suci Al-Quran menjadi keseharian anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa Al-Azami, kejamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur. Di tengah keterbatasan fisik, mereka begitu semangat menghafal ayat demi ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bahkan kemampuan mereka begitu luar biasa, karena rata-rata anak sudah bisa menghafal paling sedikit 4 khusus Al-Quran. Dibantu para guru, setiap harinya anak-anak menambah hafalan dengan beberapa metode yang berbeda, mulai dengan metode pendengaran, metode braille, serta isyarat. Anak-anak dengan cepat belajar dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, bahkan dengan lantunan suara yang begitu indah. Salah satunya seorang tunanetra Haidar Amru Zahran berusia 8 tahun yang terdengar pandai melantunkan ayat suci Al-Quran. Haidar atau yang akrab di Sapa Habib begitu cepat belajar dan menghafal Al-Quran. Bahkan ia bisa meneruskan potongan ayat dari sang guru tanpa diberitahu nama surat dan nomor ayat. Habib mempunyai cita-cita mulia menjadi seorang hafiz Qur'an agar kelak bisa memberi mahkota bagi kedua orang tuanya di surga. Sudah 4. 4. 4. Iya. Namanya cita-citanya jadi hafiz Qur'an itu bagaimana? Karena dari keindahan hafalan bisa memberikan mahkota bagi orang tua di surga. Untuk kelas tunanetra metode yang diberikan yakni dengan Al-Quran Braile serta metode pendengaran sehingga anak bisa meniru dan menghafal ayat demi ayat yang dibacakan sang guru. Bukan hanya hafalannya tetapi kita yang paling penting anak-anak itu punya karakter seperti Al-Quran. Itu jadi karakter seperti Al-Quran isi Al-Quran. Al-Quran itu mengajarkan kebaikan, Al-Quran itu mengajarkan tentang alat tauhid. Nah mereka itu karakternya ingin seperti Al-Quran. Selain itu di kelas tunarungu anak-anak belajar Al-Quran dengan metode isyarat yang diajarkan oleh sang guru. Bahkan anak-anak tersebut pun diajarkan untuk menulis huruf hija'iyah hingga menulis ayat Al-Quran. Tersekedar menghafal tetapi juga dengan belajar Al-Quran, anak-anak diharapkan bisa mentadaburinya dan memiliki ahlak mulia dari Al-Quran. Anak-anak berkebutuhan khusus yang belajar Al-Quran di tempat tersebut rata-rata berusia 7 hingga 19 tahun.